Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat Kembali lagi dengan ibu dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Materi belajar hari ini adalah bab 2 IPS Kurikulum 2013 kelas 8 yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial Adapun tujuan pembelajaran kali ini, ibu harapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial 2. Mengklasifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial 3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial Apakah kalian pernah bercita-cita menjadi seorang pilot? Kira-kira bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang pilot? Menjadi seorang pilot tentu tidak mudah lho Ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tersebut tercapai Yaitu misalnya seperti belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan seleksi masuk sekolah penerbangan Kemudian bisa melanjutkan dengan magang, meniti karir, bekerja keras dan bertanggung jawab sebaik-baiknya Agar dapat naik pangkat Karyawan magang yang menjadi seorang pilot merupakan contoh dari mobilitas sosial Mobilitas berasal dari bahasa latin yaitu mobilis Yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari tempat satu ke tempat lainnya Sedangkan sosial berarti Sehingga mobilitas sosial dapat diartikan sebagai Perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya dapat lebih tinggi atau lebih rendah Atau bahkan hanya berpindah peran namun tidak berubah kedudukannya Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial terbagi menjadi dua Yaitu yang pertama mobilitas sosial vertikal Yang kedua mobilitas sosial horizontal Mobilitas sosial vertikal adalah Perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat Baik ke tingkat yang lebih tinggi, sosial climbing Maupun ke tingkat yang lebih rendah, sosial sinking Nah, apa itu yang dimaksud dengan sosial climbing? Sosial climbing adalah Mobilitas yang terjadi karena peningkatan status seseorang Dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi Contohnya adalah Guru yang mendidik, bekerja, dan berprestasi diangkat menjadi kepala sekolah Sosial sinking Apa itu yang dimaksud dengan sosial sinking? Sosial sinking adalah Mobilitas sosial yang terjadi karena penurunan status sosial seseorang Biasanya pada proses ini seringkali menimbulkan gejala kejiwaan bagi seseorang Karena adanya perubahan hak dan kewajiban Contohnya adalah Seorang karyawan yang melanggar aturan di perusahaannya Sehingga ia diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa Mobilitas horizontal Mobilitas horizontal adalah Perpindahan seseorang atau sekelompok orang dalam satu lapisan yang sama Contohnya adalah Bu Mega adalah seorang kepala sekolah yang sudah menjabat selama 8 tahun Kemudian ia dipindahkan oleh dinas pendidikan ke tempat sekolah yang lainnya Dengan jabatan yang sama yaitu sebagai kepala sekolah Mobilitas horizontal terbagi menjadi dua Yaitu Mobilitas antarwilayah dan mobilitas antargenerasi Mobilitas antarwilayah adalah Proses perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya Contohnya adalah Seorang buruh tani pada musim paceklik Pindah menjadi buruh bangunan ke kota Mobilitas antargenerasi Mobilitas antargenerasi adalah Perpindahan status sosial yang melibatkan lebih dari satu generasi Contohnya adalah Seorang petani mampu menyekolahkan anaknya sehingga ia bisa menjadi seorang pengusaha Dari contoh-contoh tersebut Coba kalian perhatikan orang-orang yang berada di sekeliling kalian Bisa paman, bibi, ayah, ibu atau tetanggamu yang mengalami mobilitas sosial baik mobilitas vertikal maupun horizontal Kemudian bisa kalian tulis di Google Classroom untuk menjadi bahan diskusi kita Setelah kalian paham, silakan jelaskan secara singkat dengan membuat video menggunakan bahasa sendiri Lalu mengirimkannya ke grup WhatsApp atau Google Classroom Tentang salah satu wacana berikut ini Yang pertama, pengertian mobilitas sosial Yang kedua, contoh mobilitas sosial ke atas atau social climbing Yang ketiga, contoh mobilitas sosial ke bawah atau social sinking Keempat, pengertian mobilitas horizontal Kelima, contoh mobilitas horizontal Demikian materi kita mengenai pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial Mudah-mudahan dapat dipahami dan menginspirasi kalian semua Akhir kata, ibu ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa pada pertemuan materi selanjutnya Terima kasih